Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Kembali lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi Belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar Operasi Hitung Bilangan Desimal Halo students Welcome back in math class Don't forget to subscribe To support this channel Thank you Mengubah pecahan desimal Menjadi pecahan biasa Jika ada 3,5 Sama dengan 35 Per 10 Kenapa? Karena ada 1 angka Di belakang koma Jika ada 3,75 Menjadi 3,75 Per 100 Kenapa per 100? Karena ada 2 angka Di belakang koma Jika ada 3 angka di belakang koma Contohnya 0,375 Menjadi 3,75 Per 1000 Karena ada 3 angka di belakang koma Selanjutnya Pecahan Persen Mengubah pecahan desimal Menjadi pecahan Persen Karena persen itu adalah Perserilatus Maka Sebelum kita mengubahnya Ke pecahan Persen Kita mengubahkan Mengubahnya ke pecahan Biasa dulu ya Tapi Perseratus 0,75 Sama dengan 75 Perseratus Sama dengan 75 Persen Nah Jika 3,5 Itu sama dengan 35 Per 10 Karena ada 1 angka Di belakang koma Maka Kita harus mengalikannya Sama-sama Dikalikan 10 ya 35 Dikalikan 10 Yang bawah Penyiputnya juga Dikalikan 10 Jadi menjadi 350 Per 100 Sehingga demikian Bisa dijadikan Kepecahan Persen Yaitu 350 Persen Nah Kita Masuk ke Contoh soal ya Penjumplahan Pecahan Desimal Jika ada soal 3,15 Ditambah 4,54 Jawabannya adalah 7,69 Dari mana ya Coba kita cek Menggunakan Penjumplahan Bersusun Seperti biasa Kita kerjakan Dari belakang Terlebih dahulu 5 Ditambah 4 Sama dengan 9 Lalu Selanjutnya 1 Ditambah 5 Sama dengan 6 Lalu 3 tambah 4 Sama dengan 7 Jangan lupa Koma Lurus dengan Koma Dini Menghasilkan 7,69 Selanjutnya Ada pengurangan Pecahan Desimal Jika ada soal 7,5 Dikurangi 3,65 Disini Ada 1 angka Dikurangi 2 angka Di belakang Koma Untuk itu Kalian boleh Menambahkan 0 Di belakang Supaya Sama-sama Mempunyai 2 angka Di belakang Koma Maka Kalian boleh Menambahkan 0 Supaya Tidak Bingung Seperti Contoh Soal Berikut Oke Kita kurangi 0 Dikurangi 5 Tak bisa Jadi kita harus Meminjam Depannya Menjadi 10 Dan Depannya Atau 5 Ini Dikurangi 1 Sama Dengan 4 Karena 4 Tidak Bisa Dikurangi 6 Maka 4 Pinjam Depannya Menjadi 14 Selanjutnya 7 Tadi Dibinjam Menjadi 6 Nah Sekarang Sudah Bisa Dikurangi Bawahnya Semua 10 Dikurangi 5 Sama Dengan 5 Lanjut 14 14 Dikurangi 6 Sama Dengan 8 Dan 6 Dikurangi 3 Sama Dengan 3 Dan Tidak Lupa Untuk Menurunkan Komanya Juga Lurus Dengan Satuan Oke Ketemu Jawabannya Adalah 3 3,85 Gampang Sekali Bukan Yuk Kita Lanjut Perkalian Pecahan Desimal Jika Ada Soal 3,5 Dikali 7,4 Sama Dengan Berapa Kita Harus Menyusun Menjadi Perkalian Bersusun Seperti Ini Pertama Kita Kalikan Yang Paling Belakang Terlebih Dahulu Dikalikan Ke 4 Terlebih Dahulu 5 Dikali 4 Sama Dengan 20 Kita Tulis 0 Disini Dan Kita Simpan 2 Disini Nah Setelah Itu 3 Dikalikan 4 Sama Dengan 12 12 Ditambah 2 Sama Dengan 14 Kita Letakkan Di Depan 0 Selanjutnya Kalau 4 Sudah Selesai Dikalikan Semuanya Kita Kalikan Ke 7 Mulai Dari 5 5 Kali 7 Sama Dengan 35 Kita Simpan 3 Dan Kita Tulis 5 Disini Selanjutnya Yang terakhir 3 Dikali 7 Sama Dengan 21 Tambahkan 3 Jadi 24 Kita Tulis Di Depannya 5 Nah Setelah Semuanya Sudah Dikalikan Kita Jumlahkan 0 Turun 4 Ditambah 5 Sama Dengan 9 1 Ditambah 4 Sama Dengan 5 Dan 2 Turun Jadi Jawabannya Adalah 25 90 Ingat Karena Disini Ada 1 2 Angka Di Belakang Koma Maka Jawabannya Juga Ada 2 Angka Di Belakang Koma Nah Jawaban Disini Juga Boleh Seperti Ini 25 9 Kita Hilangkan 0 Yang Paling Belakang Karena 0 Yang Paling Belakang Itu Tidak Ada Artinya Jadi Boleh Dihilangkan Lanjut Oke Pembagian Pecahan Desimal Jika Ada Soal 6 25 Dibagi 0 5 Kita Menggunakan Poros Sunggi Nah Disini Kita Hilangkan Komanya Karena 6 25 Menjadi 625 Dikali 100 0 5 Kita Kalikan 100 Yaitu Kalikan 50 Selanjutnya 62 Dibagi 50 Sama Dengan 1 1 Kali 50 Ditulis Di bawah Yaitu 50 Lalu Kita Kurangi 2 Kurangi 0 2 6 Kurangi 1 1 6 Kurangi 5 1 Oke Selanjutnya 12 Tidak bisa Dibagi 50 Jadi Turunlah 5 125 125 Dibagi 50 Sama Dengan 2 2 Kali 50 Sama Dengan 100 Yang Menekati Kita Kurangi Lagi Menjadi 25 25 Dibagi Dibagi Beri Koma Lalu Kita Tambahkan 0 250 Dibagi 50 Sama Dengan 5 Oke Sudah Ketemu Kita Kurangkan Sama Dengan 0 Nah Kalau Sudah 0 Berarti Sudah Benar Ya Jawabannya Sudah Selesai 12 5 Jawabannya Oke Gampang Sekali Silahkan Dikerjakan Latihan Soal Berikut Thank you For Watching Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye